Satu Ramadan di Arab Saudi jatuh pada tanggal 2 April 2022, hari Sabtu sekaligus nanti akan sahur di salah satu restoran yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Seperti inilah suasana setelah pelaksanaan sholat taraweh di hari pertama, di tanggal 1 April 2022. KFC satu-satunya yang ada di Masjidil Haram diserbu tuh. Pas berlangsungnya sholat taraweh disini bener-bener bembeludak banget. Ini bener-bener jadi lautan manusia ya, Masya Allah, Masya Allah. Bismillah, apa kabar sahabat Gilbi semuanya. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, bagi semua sahabat yang mau nonton video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji dulu. Karena itu semua wajib dan penting. Ramadan Karim, mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, satu Ramadan di Arab Saudi ini jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Dan ini malam hari di tanggal 1 April 2022, hari Jumat. Ini suasana setelah pelaksanaan sholat taraweh di Masjidil Haram. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami semua, kita semua, seluruh umat muslim yang ada di dunia, masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan masih diberikan umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini, kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, bulan penuh ampunan. Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita semua semakin khusyuh, semakin istiqomah. Semoga di bulan Ramadan ini, dosa-dosa kita dihapus dan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kalau di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, Umigil Bilihat di berita sosial media, itu satu Ramadan jatuh pada hari Ahad ya, tanggal 3 April 2022. Nah, kalau di Arab Saudi ini, satu Ramadannya jatuh pada hari Sabtu, tanggal 2 April 2022. Cuma beda satu hari. Tidak jadi masalah. Kita beda awal Ramadan. Tetapi, tujuan kita yang utama, kita mencari keridoan dari Allah. Mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Karena kita semua belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Dan Alhamdulillahnya sekali, Umigil Bilihat di awal bulan Ramadan, di hari pertama sholat taraweh, Umigil Bilihat dapat momen yang Masya Allah, Tuhan Barok Allah, sangat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya yang ada di sini pasti senang ya. Seperti Umigil Bilihat, senang banget Masya Allah, bisa melaksanakan sholat taraweh pertama di depan Ka'bah. Dan tadi sholat tarawehnya itu dipimpin oleh imam besar, imam Syekh Asyudas, Masya Allah. Ini suasananya. Di sini banyak sekali kepolisian, banyak sekali askari atau abri ya, atau TNI. Jadi di sini benar-benar membludak sekali. Semua para jemaah, semua umat muslim yang ada di dunia, berebut ingin bisa sholat taraweh di Masjidil Haram, tepatnya di depan Ka'bah. Jadi di sini banyak sekali aparat yang benar-benar siaga, mengamankan agar semuanya baik-baik saja, dan semuanya berjalan dengan lancar. Untuk semua sahabat, yang nanti hari Ahad, atau yang mungkin hari besok, hari Sabtu, menjalankan puasa di awal Ramadan. Semoga semuanya kuat ya. Jangan tergoyah oleh setan. Jangan lupa ganjinya, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa sholat sunnah yang lainnya. Karena apa yang kita kerjakan, di bulan suci Ramadan, Allah akan dipatgandakan dengan pahala yang jauh lebih banyak. Sekarang kita akan lihat suasananya. Masya Allah, ini sampai belakang-belakang seperti ini. Ini khusus bagian Ahwat. Jadi seperti inilah suasana setelah pelaksanaan sholat taraweh di hari pertama, di tanggal 1 April 2022, tepat di depan Ka'bah. dan sahabat semua, kalau kita menjalankan umroh di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala haji. Masya Allah, kapan lagi tuh? Jadi, beruntunglah untuk sahabat semua yang nanti akan melaksanakan umroh di bulan Ramadan, karena nanti akan mendapatkan pahala haji. Yuk, sekarang kita akan keliling ya. Ini adalah tempat tawaf. Jadi, tadi Masya Allah, pas berlangsungnya sholat taraweh, di sini benar-benar bembuludak banget. Bisa dilihat ya oleh sahabat semua, ini juga yang sedang tawaf saat bembuludak. Sekarang Umigilbi mau langsung keluar aja, lewat Bab King Abdul Aziz. Lanjut, kita keluar lewat King Abdul Aziz get. Bismillah, harus hati-hati. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita akan langsung keluar. Ini kondisinya di belakang Umigilbi kayak gini. Tuh, Masya Allah. Oke, sekarang kita sudah ada di luar. Tidak di dalam, tidak di luar. banyak banget aparat, banyak banget TNI, dan kepolisian, yang diturunkan oleh Kerajaan Arab Saudi, untuk mengamankan Masjidil Haram. Jom, kita akan lihat, sebanyak apa. Masya Allah, lihat deh, di sana banyak banget, orang yang pakai baju loreng, itu TNI. Dan ini, lahutan manusia, Masya Allah. harus hati-hati, bawa barang bawaannya. Terus, di sini ada polisi tambahan, yang pakai rompi oransi ini. Yang biasanya, yang pakai rompi oransi ini, kalau di, luar, bulan Ramadan itu, tidak ada. Tetapi, di awal Ramadan, sampai di akhir Ramadan, itu bakalan terlihat, apa sih, aparat yang pakai, rompi oransi. Tuh, lihatin, para aparat, banyak banget. Dan ini, kondisi, di pelataran Haram. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kita akan menuju ke sana, karena Umi Gilbi, sudah ditungguin, sama Abi Gilbi, untuk, cari makan, sekaligus, nanti akan sahur, di salah satu restoran, yang ada, di sekeliling, Masjidil Haram. Cantik banget, Masya Allah. Gak mau dipegang. Aneh kali ya, aku. Ini juga ada yang ketidur, Masya Allah, Masya Allah. Kasian. Aku kalau lihat anak kecil, jadinya kangen Gilbi, karena dari tadi, aku sendirian, gak sama Gilbi. Masya Allah, lihat deh, ini, KFC satu-satunya, yang ada di Masjidil Haram, di Serbu tuh. Sampai aku, tadinya yang mau beli, jadi males, kalau lihat antrian, banyak kayak gini. Coba kita akan naik ya. Kita akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya, aku kepengen beli, KFC sahabat semua. Tapi, kalau lihat antriannya, banyak kayak gini, dapetnya kapan ya. Wih, penuh banget. Gak usah jadi deh. Kita lihat yuk. Suasana, di, depannya, seperti apa nih. Masya Allah, jadi seperti inilah, kondisi setelah, pelaksanaan sholat taraweh. Ini benar-benar, jadi lautan manusia ya. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Semua umat muslim, yang ada di dunia, bersatu langsung di, Masjidil Haram. Masya Allah, keep khalat. Amin. Irak. Irak. Masya Allah, ini jemaah dari Irak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Walahamu busulmanah khusbiyat. Insya Allah. Amin. 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 Aku gak ngerti, ibunya ngomong apa, amin-amin aja deh ya. Pasti ngomong yang baik-baik kok. Oke deh sahabat, aku gak jadi beli KFC-nya. Kita mau, apa, cari Abigilbi aja. Kita cari Abigilbi. Kayaknya Abigilbi nunggu disini nih. Handphone aku lobet lagi. Jadi gak bisa hubungin Abigilbi. Tapi aku suruh Abigilbi nunggu di Bindaud. Coba ada gak ya. Ada, 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 ada tuh. Ada tuh. Alhamdulillah. Abi, maaf lama. Yang mana yang lainnya? Di atas. Udah di atas. Oke deh sahabat, karena Abigilbi udah ketemu. Mana? Di atas, di atas. Di atas semua. Oke sahabat, Umi Gilbi pamit undur diri saja. Kita mau cari makan sekaligus cari untuk sahur. Umi Gilbi pamit, semoga video ini bermanfaat. Semoga sahabat Gilbi semua segera bisa haji dan umroh. Kita mau cari makan ke atas sini. Oke, Umi Gilbi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.